Hai, kembali lagi di tutorial ANKOM. Saya akan melanjutkan fitur cluster slash ngrams dan berfokus pada ngrams. Di video terkait clusters, kita membuat suatu rangkaian kata yang berpusat pada satu kata target, khususnya malam yang kita contohkan di video sebelumnya. Sedangkan untuk ngrams, ngrams tidak memerlukan kata target tertentu sebagai pusat dari rangkaian kata tersebut. Karena dengan kita mencetang ngrams ini, ANKOM akan menelusuri keseluruhan korpus dan membuat rangkaian kata untuk semua kata di dalam korpus. Jadi dengan mencetang ini, kemudian kita load korpusnya dan kalau teman-teman ingin mengatur bahwa ada sorting by transitional probability, bisa dicetang. Dan setelah itu kita tinggal klik start sebelum nantinya kita mengubah pengaturan di sini. Jadi ini adalah ngram, mirip seperti cluster tapi tidak ada satu kata target yang kita gunakan sebagai pijakan awal membuat rangkaian kata itu. Ini adalah semua rangkaian kata di dalam korpus. Dan kita tentunya bisa mengklik ini misalnya lelaki itu ataupun hasil di sini untuk membuat concordance-nya. Ya, kemudian kita tentunya juga bisa mengkontrol A, L, T, A, copy kemudian bawa ke Excel untuk menyimpannya. Dan kita juga bisa melakukan berbagai macam pengaturan sorting di sini. Seperti halnya frequency list dan yang lain. Dan ngram size-nya juga bisa kita tingkatkan menjadi 3 misalnya. Yang ini adalah rangkaian 2 kata. Dan kita bisa tingkatkan menjadi 3 kata. Kemudian minimum frequency-nya juga kita tingkatkan misalnya menjadi 5. Minimum range. Ini adalah persebaran ngram ini, pola ini di perkas korpusnya. Bisa kita tingkatkan dan kita tinggal tekan start. Dan ini adalah hasil yang diberikan oleh Uncombe dengan pengaturan ngram size 3, minimum frequency 5, dan minimum range 3. Jadi ya, kalau kita lihat hasilnya misalnya tidak apa-apa. Apa yang terjadi satu per satu itu adalah suatu fix ataupun common expression ya. Rangkaian frase multi kata yang dilihat frekuensinya dia cukup frequent dan cukup common ya. Jadi ngram di sini juga berfungsi untuk menemukan pola multi kata tersebut ya. Itu adalah salah satu kunci utama, fungsi utama dari ngram. Menemukan frase multi kata yang umum, lasik, di dalam suatu korpus bahasa. Kalau kita klik ya, bisa kita klik dan dibawa ke concordance. Dan kalau kita klik akan dibawa ke file view. Oke. Jadi ya, saya pikir itu terkait ngram. Dan saya pikir sekian. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.